Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Chitkagenu, a.k.a. Shadow Garden Ya, jujur aku masih belum berani untuk membahas mengenai pengkhianatannya si Zeta di volume kelima dari adaptasi leg novelnya itu sendiri Kemarin-kemarin, karena memang aku belum membaca bagian tersebut Namun, spoiler mengenai Zeta yang mengkhianat di Shadow Garden itu sudah banyak banget dibicarakan di kalangan para fandom Ya, daripada dibilang pengkhianatan, Zeta itu sebenarnya berada di posisi yang ingin terus melayani si tuannya, si Shadow itu sendiri Dengan cara yang mungkin cukup terlalu ekstrim Ya, alih-alih mengenalkan Zeta untuk pertama kalinya di versi adaptasi leg novelnya itu sendiri dengan sangat keren Zeta justru dikenalkan sebagai orang yang berkhianat terhadap Alpha Jadi, menurut spoiler yang ada di volume kelima dari adaptasi leg novelnya itu sendiri Jadi, Zeta menginginkan Shadow itu untuk bisa menjadi manusia yang abadi Dan hal itu didukung oleh salah satu anggota number, yaitu si Victoria Yang juga ingin membuat sosok dari si Shadow ini menjadi seorang dewa Yang bisa terus melindungi ataupun melawan kejahatan di masa depan Ya, hal ini itu didukung dengan kekhawatirannya si Zeta ya mengenai umur dari ras manusia yang dikenal juga sangat pendek banget Bahkan, Cid aja itu pernah bermimpi untuk bisa yang namanya itu hidup selama 300 tahun saja sebagai manusia Kalaupun itu bisa gitu kan Namun, tujuannya Zeta ini tuh membuat tuannya ini tuh menjadi manusia yang memiliki umur yang panjang ataupun abadi Mengharuskan Zeta tuh untuk yang namanya itu mencoba membangkitkan kembali si Iblis Diabolos Yang menurut hasil penelitian dari para anggota sekte Sektenya Diabolos ya Kalau DNA dari si Iblis Diabolos itu sendiri tuh bisa membuat manusia memiliki umur yang cukup panjang dan menuju keabadian gitu Dan hal-hal inilah yang sangat bertentangan dengan tujuan dari si Alpha selaku pemimpin Sementara dari organisasi si Shadow Garden itu sendiri Yang ingin menghabisi seluruh sekte dan hal-hal yang berkaitan dengan Iblis Diabolos Dalam artian ya menghilangkan pengaruh dari Iblis Diabolos untuk selamanya dari muka bumi ini gitu Dan hal-hal ini juga yang memicu perpecahan diantara kubunya si Zeta dan kubunya dari si Alpha Di dalam organisasi Shadow Garden itu sendiri Ya, adanya kubu Zeta dan juga kubunya si Alpha itu bikin ya Shadow Garden itu menjadi terbelah jadi dua lah gitu Jadi ada yang mengikuti Zeta dan ada juga yang mengikuti si Alpha Ya, walaupun kalau dipikir-pikir ya disini ya Zeta itu harus melawan setidaknya itu enam anggota dari Seven Sardes Yang lumayan kuat, bukan lumayan kuat lagi itu kuat banget gitu kan Yang kalau dalam ukuran tempur saja Zeta itu mungkin akan sangat jauh ya dibandingkan dengan Alpha Apalagi di sisinya si Alpha itu terdapat Delta yang mungkin tidak terlalu suka sama si Zeta ya Selalu bertentangan lah si Zeta sama si Delta ini itu sendiri gitu Nah, untuk cerita lengkapnya sendiri mungkin aku harus menunggu hingga translitan Inggrisnya itu keluar dulu ya Untuk bisa aku bahas lebih lanjut lagi Jadi, bagaimana menurut kalian? Kalian berada di kubu yang mana? Apakah kalian setuju dengan Zeta untuk bisa membuat si Shadow ini itu menjadi abadi? Atau kalian berada di sisinya si Alpha yang pengen ya si Shadow ini itu menghabisi seluruh anggota dari para sekte itu sendiri Dan tidak ingin berniat untuk membangkitkan si Iblis Diabolos tersebut Ya, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar Siapa tahu menarik itu Dan ya, itu sajalah dulu mengenai pembahasan untuk video kali ini Dan seperti biasa, sampai jumpa di video yang selanjutnya Ja, nih Sampai jumpa di video kali ini Sampai jumpa di video kali ini